yo welcome back to my channel kelas invest Selamat datang kembali di hari Sabtu yang cerah ini habis liburan banjang ya pastinya salam cuan selalu banyak yang cuan-cuan dari crypto lagi puluran di tahun ini barusan ada yang lagi ngehit harganya yaitu BitTorrent koin-koin yang masih katanya ender value yang masih di bawah 1 cent 0,006 dollar pada posisi saat ini gila Nikko ini sudah mencapai all-time high nya kemarin coba kita lihat sekarang dia di rutan 20 koin market cap gila market capnya dia naik jadi sekitar 6 miliar dolar Amerika gila banget naikannya dia dalam satu hari 24 jam 20% ya dalam seminggu dia hampir naik 100% di 96 dolar supaya enggak kalau yang sudah nyimpan BitTorrent niri dia angka 00 berapa ya 00,01 dollar ya coba kita lihat di penjelasannya kali ini watchlistnya ada 138.000 orang yang menyimpan BitTorrent ini berarti ada berapa ini cukup-cukup aneh ya cukup hits juga nih koin ini ada banyak yang nyimpan di watchlistnya ini so dia di kapital di kapitalisasi nya 6,7 miliar 6,8 miliar lah dalam sehari ini gila nih dalam sehari ini dia naik 21% nih market jamnya nanjak naik di urutan 20 lalu volume 24 jamnya dia 4,2 miliar dolar Amerika naik 53% selamat yang baik sudah menghold dari awal koin ini benar ini koin baik ya fundamental juga baik karena BitTorrent sendiri juga sebuah apa ya dia akan mengembangkan aplikasi semacam sharing sharing file file sharing yang antar-antar orang mungkin sebagian sudah tahu mungkin BitTorrent juga penyedia jasa download ya dia sudah lama di jasa download jadi teman-teman yang mungkin masih menggunakan BitTorrent sebagai file sharing untuk download-download file file apapun di suatu platform gitu nah coba prediksi harga-harganya ini di timeframe 4 jam ya ini saya coba BitTorrent usdt apa pairingnya BitTorrent usdt kita coba ini secara kasat mata sih kan sudah lagi uptrend ini sebenarnya ya kan secara kasat mata kan sekarang dia akan lagi uptrend ini mungkin lagi akumulasi sideways dan ini lagi sleep lah pressnya lagi sleep nanti dia naik akumulasi naik lagi sekarang lagi uptrend ya uptrend tajam kita coba kita buat dulu selanjutnya coba kita buat dulu selanjutnya cepetkan lainnya supaya mudah untuk menggambar nah secara kesulitan kan kita bisa lihat sini kalau trendnya lagi uptrend ya nah ini terbentuk higher high high low kayaknya breakout ya lalu kita coba kasih di sini coba kita lihat nah setelah dia melonjak harga sini nah ini kan ada koreksi sini koreksi dia naik lagi atau lagi mantul lagi mantul bro akhirnya dia breakout set membuat harga di sini terjadi koleksi aku ini kalau di harga gini-gini berarti dia lagi buat-buat resisten baru akan ingin membentuk resisten baru mantul lagi mantul lagi mantul akhirnya tembus mantul lagi akhirnya dia tembus nah di pantulan-pantulan ini kita buat support-port area base area area-area akumulasi juga ini terus kita coba buat retouchment Fibonacci kalau kita lihat di Fibonacci ini nah kan dia kan sudah kemarin namanya tuh alat-time-hike alat-time-hike berapa 0,07 tapi kan sekarang sudah ada koreksi berarti ini sudah bisa menjadi sebuah resisten set membuat sebuah resisten karena dia sudah membuat koreksi ini menjadikan alat-time-hike nya kan setelah koreksi menyatakan alat-time-hike itu bagaimana press kedepannya kita lihat kalau dari sini kita gambar kemungkinan dia akan membentuk kemungkinan skenario pertama adalah dia mantul di sini karena set kan kenapa kok mantul sini nah melihat press history sebelumnya setelah dia membuat alat-time-hike disini at-h dia nggak breakdown ke sini nah dia nggak mantul di nggak mesti harus mantul berarti dia itu nggak pernah mantul di support-nya sini tapi dia ke sini set dia breakout pengalaman-pengalaman sebelumnya itu nah seperti ini dia nggak ke sini jadi jangan saya kan ke sini kan kemarin ya nggak ke sini jadi kemungkinan juga bisa ke sini atau dia bisa menyentuh nah area di 61,8 Goy Golden Fibo nya ya baru dia record disini melihat ada press history ini baru dia ke 0,08 Atau dia turun ke ini 61,8 Goy Golden Fibo nya baru dia mendekati 0,008 gitu teman-teman terima kasih teman-teman saya kira sampai disini dulu nantikan video-video yang lain dan saya tunggu komen-komennya terima kasih see you terima kasih terima kasih terima kasih